Intro Anda masih di Warta Kota Siang? Seni bela diri Aikido merupakan manifestasi dari modernisasi pemikiran Jepang dengan selimut budaya Jepang tradisional dan kini mulai berkembang pesat peminatnya di Indonesia, salah satunya di Kota Malang. Seperti apa bela diri dari negara matahari terbit ini? Berikut liputannya untuk Anda. Aikido merupakan salah satu bela diri yang diadopsi langsung dari negara matahari terbit yang mempunyai daya tarik sendiri di Indonesia khususnya Kota Malang. Olahraga bela diri ini sangat diminati berbagai kalangan pada abad modern sebagai sebuah gaya hidup. Akar ilmu bela diri Aikido ini terutama berasal dari sebuah tradisi bela diri kuno yang turun-temurun hanya dimiliki oleh sebuah keluarga istana. Namun dengan berkembangnya waktu, bela diri tersebut sudah semakin merambah hingga dunia seperti halnya di Indonesia. Sehingga kita dibiasakan untuk tidak ada benturan. Dalam menetralisir serangan. Di Indonesia, Aikido telah diorganisir pertama kali oleh organisasi yang berbentuk yayasan, yaitu Yayasan Aikikai atau HIA pada tahun 1984. Menurut informasi Lisan, sejarah perkembangan Aikido di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1970 bersamaan dengan kembalinya para putra Indonesia yang lulus sarjana dari Jepang dan disekolahkan oleh pemerintahan RI sebagai akibat pampasan terang Jepang. Kita Aikido yang bernahung di bawah yayasan Institut Aikido Indonesia yang berafisiasi ke Jepang ya Tunggu. Itu adalah, pada dasarnya Aikido adalah berdiri yang memanfaatkan tenaga lawan. Di wilayah Malang sendiri, bela diri ini bukanlah hal yang baru. Sejak berdiri 8 tahun yang lalu, latihan rutin setiap 1 minggu sekali ini dilaksanakan di Stadion Gajayana Malang. Bagi yang berminat untuk mengikuti bela diri tanpa harus menyakiti lawan tersebut, silakan datang langsung ke Stadion Gajayana setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Bulan Anda, MHTV Kota Malang Terima kasih telah menonton!